Sebuah kerangkeng ditemukan di kediaman Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Menurut Migrant Care, kerangkeng itu digunakan untuk perbudakan modern para pekerja sawit. Perbudakan adalah tindak kriminal. Menurut ILO, perbudakan modern dapat dipahami sebagai kerja paksa di bawah ancaman. Ia bertentangan dengan martabat manusia karena membatasi gerak, memberikan upah tahap layak, kekerasan fisik, dan ancaman atau intimidasi dari atasan. Pada 2016 ada 40,3 juta orang yang jadi korban perbudakan modern. Dan setidaknya 5,4 dari seribu orang di dunia mengalami praktik ini. Di Indonesia, praktik ini bisa dijerat pasal 1 ayat 1 UU nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan TPPO. Dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!